Dari semua lomba, saya paling bangga untuk mengikuti konferensi yang di Kuala Lumpur saat saya masih kelas 5 SD. Dan ternyata komputer lain itu sudah SMA dan universitas. Ternyata di lomba itu, Alhamdulillah saya bisa achieve gold medal dan itu pun saya mengalahkan kakak saya. Terima kasih telah menonton! Hai Bunda, saya Deren Akbar Fisono, saya umur 13 tahun dan saya kelas 9 dari SMP Lab School Kebayoran. Lomba-lomba yang saya pernah ikuti, saya sudah pernah mengikuti lomba dari SD hingga sekarang SMP, yaitu exhibition conference yang diselenggarakan oleh IYSA secara internasional. Pertama-pertama, saya mengikuti exhibition saat saya kelas 5. Di situ, saat di Bali, saya menangkan silver medal dan saya keluar sebagai best presentation. Setelah itu, tidak lama lagi saya mengikuti lomba di Kuala Lumpur. Nah, di situ saya mengikuti lomba conference tentang invention dan innovation. Di situ, saya memenangkan gold medal. Setelah itu, saat saya sudah SMP, sudah ada wabah COVID, saya mulai mengikuti lomba online. Saat baru satu bulan di kelas 7, saya mengikuti lomba online invention and innovation secara conference. Namun, saya mengikuti itu dua kali dan itu kurang beruntung karena saya mendapatkan bronze medal. Setelah itu, saya memutuskan untuk ganti proyek saya dan alhamdulillah saya memenangkan gold medal. Dan lomba itu dilakukan secara internasional oleh IYSA. Setelah itu, saya istirahat dulu dari mengikuti lomba sains. Dan saat saya kelas 8, saya menerima jabatan OSIS MPK sebagai wawasan global. Tidak lama lagi, saya mengikuti student exchange ke United Kingdom. Di sana, saya mengunjungi sekolah Richworth School. Di sana, saya memiliki buddy bernama Alex Eastwood. Setelah itu, di akhir tahun, saya mengikuti lomba science exhibition lagi di ITS Surabaya. Di situ, saya menang tiga penghargaan, yaitu gold medal, Mika Special Award, dan MISO Special Award. MISO itu Malaysia Invention Innovation Creativity Association. Dan MISO itu Malaysian Young Scientist Organization. Setelah itu, saya mengikuti lomba lagi di IPB Bogor. Nah, di situ, saya mendapatkan tiga penghargaan, yaitu gold medal, Mika Special Award, dan saya keluar sebagai best presentation. Setelah itu, dua bulan kemudian, saya mengikuti lomba lagi di Universitas Diponegoro. Saya menang empat penghargaan, satu-satunya ada gold medal, dan saya keluar sebagai best presentation. Dari proyek-proyek yang saya lombakan secara online, saya membuat sebuah game, yaitu Dodo's Adventure. Setiap lombanya, saya membuat sebuah update yang membuat gamenya lebih bagus dan ada tingkat difficulty yang lebih susah. Games-nya diawali dari pelajaran IT. Nah, itu dari situ saya belajar coding untuk membuat game. Nah, di situ saya berpikir untuk mengikuti lomba dengan membuat game, tapi berkait juga tentang sesuatu masalah kita. Dipikir-pikir, kita mempunyai satu masalah yang cukup kritis di bumi, yaitu polusi air. Nah, saya jadi berpikir untuk membuat sebuah game yang nantinya kita bermain sebagai Dodo, yaitu monyet yang nanti bakal ada di kapal, dan menangkap sampah-sampah yang dari langit sebelum jatuh kepada laut. Tujuannya agar teman-teman dapat buang sampah pada tempatnya agar mengurangi polusi laut. Dan game ini juga dibuat secara gratis dan bisa dapat dimainkan secara online. Dari semua lomba, saya paling bangga untuk mengikuti conference yang di Kuala Lumpur saat saya masih kelas 5 SD. Lomba itu conference tentang invention and innovation secara internasional yang diselanggarakan oleh IYSA. Alasannya itu karena waktu itu saya masih kelas 5 SD dan ternyata kompetitor lain itu sudah SMA dan universitas. Ternyata di lomba itu Alhamdulillah saya bisa achieve gold medal dan itu pun saya mengalahkan kakak saya. Nah, saat di awarding ceremony, saya juga dicari oleh profesor dari Hanoi University. Profesor itu salah satu juri di saat waktu lomba saya. Dia mengejar saya hanya untuk memberi kartu nama dan ingin meminta satu foto. Untuk di awal-awal, sudah pasti kita akan nervous. Namun, kalau kita sudah terbiasa mengikuti lomba seperti ini, rasa takut itu dan nervous akan menjadi senjata kita untuk menjadi lebih termotivasi dan berani untuk menjelaskan proyek kamu. Sebelum saya mengikuti lomba, saya harus memilih satu proyek. Nah, proyek itu saya memilih sesuai minat saya, apapun itu, yang penting itu bermanfaat untuk orang lain. Dari situ, saya membuat sebuah prototipe atau proyeknya. Setelah itu, saya melakukan trial dan error dan saya bertanya kepada semua anggota keluarga, teman-teman saya, serta guru-guru. Dan feedback semua itu saya terima, karena bisa jadi itu pun menjadi yang terbaik untuk saya. Kalau saya capek, lelah mikirin lomba, saya istirahat. Saat saya istirahat, saya suka nyemilin good time. Isinya 4 tambah 1, cookiesnya lebih banyak. Harganya cuma Rp 2.000 dan bisa dibeli di warung terdekat. Hmm, enak. Enak banget sih. Darren menurut saya adalah anak saya yang sederhana. Darren tidak memiliki hal-hal yang menyulitkan saya sebagai ibu. Darren anaknya tidak pernah meminta hal-hal lain seperti mainan, sepatu, baju. Dia tidak pernah meminta itu selama ini. Darren anak yang caring dan Darren anak yang penuh dengan empati. Sifat yang menonjol bagi Darren adalah anaknya bisa mengolah, dia bisa mengolah hal-hal yang negatif masuk ke dalam dirinya. Dia olah menjadi hal yang positif keluarnya. Jadi apabila Darren berada di lingkungan pertemanan atau kondisi yang membuat dia bisa beriak asa negatif, dia akan bisa mengolah dan mengeluarkannya sebagai hal yang positif. Dari usia dia di bawah satu tahun, saya sudah memperkenalkan beberapa media buat Darren. Semua anak saya, saya mulai saat dia bisa duduk, saya sudah mulai mencari atau resources bagaimana saya memperkenalkan anak saya dan apa sebenarnya talent atau ketertarikan anak saya. Saat Darren enam bulan, saya mulai memperkenalkan Lego. Awalnya saya memperkenalkan Lego kepada Darren sekitar tiga, enam pieces hingga akhirnya di saat umur tiga tahun dia sudah bisa merakit dari ratusan hingga ribuan pieces dalam beberapa jam. Dari situlah saya melihat ketertarikan dia pada hal-hal yang berbentuk sedikit kerumitan hingga saya suatu hari membawakan dia oleh-oleh dari UK dengan formula Lego yang isinya sekitar 6.000 pieces dan dia hanya selesaikan dalam kurang dari satu minggu. Dari situlah saya melihat ketertarikan dia di teknologi dan teknik. Maka saya mencari tempat course atau bimbingan yang bisa menampung ketertarikan Darren dan memberikan fasilitas dengan menjoin kepada engineering club. Selanjutnya saya menemani dia. Jadi saya selalu menemani anak saya yang unik ini. Begitu pula dengan kakak-kakaknya. Setiap anak memiliki keunikan dan saya hanya menemani anak-anak saya. Saya coba mencari apa yang dia butuhkan. Saya menemani, saya berdiskusi dengan Darren. Saya menemani dia mencari kompetisi-kompetisi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya sering membawa anak saya untuk traveling untuk melihat hal-hal lain yang dia bisa temukan dan menjadikan inspirasi dia untuk enrichi dia punya kreativitas. Dukungan dari orang tua, it's really big since by the time they know that I am interested in science, I still remember until now that after that day they really love to buy me a lot of Lego since it builds my creativity and inspiration for inventing and innovating. It starts from when I like, I'm very interested in Lego from the mechanics and how it works. maybe people think it's just a toy that you can build it together and it builds something that you can just like panjang and then leave it there. But I see it as a very cool mechanical toy since for example, you twist one gear, the other it does like connect, it connects. Dukungannya saya tidak banyak bertanya kepada anak saya. Sebagai parent, saya hanya mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak saya. Saya berdiskusi, saya tidak mendikte anak saya, tapi saya memberikan view kepada dia dan saya berikan pengalaman-pengalaman saya kepada dia, saya share dalam keluarga kita saya biasa dengan berdiskusi dengan kakak-kak Darren sehingga kita bisa memberikan motivasi kepada Darren view yang bagus dan dia sering melakukan research sendiri, memberikan opini kepada saya dan bahkan kita diskusi hardly dalam satu keluarga. Saya mencarikan guru-guru yang baik buat Darren karena saya menyadari bahwa saya tidak kuat di sains ya. Jadi saya mencari guru-guru terbaik buat Darren, lingkungan terbaik buat dia. Saya mencari guru-guru dari universiti, dari dalam negeri maupun luar negeri yang bisa memberikan encouragement buat Darren. Darren itu siswa yang luar biasa. Darren yang saat ini duduk di kelas 9 SMP Lab School Kebayoran terkenal sebagai siswa berprestasi dalam berbagai kompetisi internasional. Lalu Darren juga memiliki kemampuan komunikasi dan mampu bersosialisasi dengan baik. Serta Darren juga mengembangkan kemampuan kepemimpinannya sebagai anggota OSIS. Wah kegiatannya luar biasa banyak nih. Yang pertama Darren ini aktif sebagai anggota OSIS. Lalu yang kedua Darren ini menjadi pemeran utama juga dalam pertunjukan teatrikal di kelas 8 yaitu Sky On Stage. Selain itu Darren aktif dalam berbagai kegiatan non-akademik lainnya di sekolah. Dari guru-guru terutama dari kepala sekolah Bu Yati Suwartini MPD dan Bapak Ramdanyi Purnomo yang selama ini menemani saya untuk menghasilkan lomba-lomba. Dan very special thanks to all teachers for giving me support. Every teacher from SMP Lab School Kebayoran for giving me additional pelajaran and susulan so I don't get left out with what I missed from school. Cita-cita saya ingin menjadi dokter jantung dikarenakan saya sangat berminat dan sangat termotivasi saat saya belajar biologi terutama pas kemarin belajar tentang organ jantung dari bagian-bagian dan penyakitnya. Dan terutama salah satu motivasi saya adalah dari kakak saya yang one of the future doctors. Saya selalu menanamkan satu hal penting bagi seluruh anak saya karena dia memiliki kakak dua orang saya selalu menanamkan mereka untuk be empathy. Untuk sekarang while I am still at middle high school I will push all my and continue my journey on having this competition all this science and other non-academic competitions since when I reach high school I will start to push my studies and focus on my studies since I feel so I have a bit of bekal for a university. Tips-tips dari saya itu selalu mengikuti impianmu like always follow your dreams if someone puts you like meremehkan don't let that stop you since you are what you are don't let other control you that one thing that always keeps me around is never back down and never give up. Saya berharap Darren akan menjadi anak yang tumbuh secara natural alami kita sebagai parent hanya menemani dan mengantarkan pada the goals that they really want to have it and reach it.